Intro Baik, masih bersama kita di quiz terbaru ya Yang bikin peserta kita jadi mencak-mencak sambil bericik Tapi hadiahnya boom Karena kita mainkan cak-cik, boom Gak mau tau Gak mau tau Salah juga Baik, jawabannya salah Berarti nih ya, jatuh kepada tim Ya, tidak Terima kasih loh Sebuah benda bisa jatuh dari atas ke bawah Karena gaya Gaya-gayaan loh Gaya-gayaan jatuh Gaya-gayaan jatuh Gaya-gayaan jatuh Gaya-gayaan jatuh Bapak kalau mau ngatain kita, gak usah lewat pertanyaan dong Tapi mungkin karena tim X gaya-gayaan juga Jadi nilainya jatuh ke tim O ya Baik, kita ngeliat posisi sementara Oke, baik Ini belum berarti Silahkan tim O, pilih nomor berapa? Dua Saya pilih nomor Ini biar kita punya dua kesempatan Kita harus pilih nomor 9 Karena dia Kan udah X-nya tuh Gini Oh iya bener Bisa ke atas Bisa ke atas Enggak, gak bisa dong Oh mungkin mau ngumpulin dulu dua keluarga besar untuk menentuin Lagi nyari tanggal Masuknya tujuh, masuknya tujuh, 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 tujuh Baik Percuma saya punya gadis yang cantik, pintar dan juga Mohon maaf Kata-kata itu lebih tepat Yang mengatakan Zizi Kayaknya percuma punya Saya punya laughter yang luar biasa Saya harus ambil sendiri Saya akan bacakan pertanyaannya Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kotak Huruf terakhir adalah A Dan soalnya adalah? Bahasa Indonesia Lawan kata sedih Untuk menghambat Jalannya Bung Pepi dan Bung Ari Maka saya harus berhasil menjawab pertanyaan ini Betul Jawabannya adalah Karena saya tahu pak Dibalik kesedihan orang lain Pasti ada yang Tertawa Masa lu kemana sih omongannya sih? Jadi saya akan menjawab Tertawa Lawan kata Sedih Adalah Tertawa Pinter amat jawabannya Tawa kata sedih Adalah Kita mencoba ganti dengan Asik aja Lawan kata sedih adalah Asik aja Asik aja Apakah asik aja? Jawaban untuk lawan kata sedih Memilukan tuh jawabannya Jawabannya masuk ke kita Berarti nilainya jatuh kepada tim Eh Oke, seru Gaya-gaya anju Jawaban yang benar Untuk kategori bahasa Indonesia Lawan kata sedih Rahasia Buat apa? Buat apa? Buat apa? Susah Itu lawan kata susah kali Susah kali pak Lawan kata sedih Lawan kata sedih tuh bahagia pak Kok buat apa? Sekarang kalau ada yang ngomong Lawan kata sedih Lawan kata sedih Buat apa kata sedih Di situ maksudnya Di situ maksudnya Buat apa? Lawan kata sedih Betul pak Buat apa? Betul Jadi harus diperhatikan Cara intonasi membaca tuh harus diperhatikan Lawan kata sedih Gak bisa Ini kategori bukan bahasa Indonesia berarti Bahasa isyarat Bahasa itu ada intonasi Ada Silakan tim X menyanggah Ya sebentar 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 Bapak tadi ini kategorinya adalah bahasa Indonesia Dan Bapak mempertegas dengan pertanyaan Lawan kata sedih Oke, kaya lawan katanya Kaya lawan katanya Buat apa? Kaya lawan kata Buat apa? Mirip Loh, kaya lawan katanya mirip Astagfirullah Kayak dia Siang, siang, siang lawan katanya Siang lawan kata Nyah, nyah, siang lawan katanya Jangan tau sih Kenapa sih orangnya? Tau Kenapa sih, Pak? Emosi apa sih? Gak tau Saya hanya ingin mencontohkan kepadamu Bapak Bagaimana cara membuat pertanyaan untuk lawan kata Atau anonim ya Ya Kalau itu misalnya ini siang lawan katanya Siang lawan katanya malam Kayak lawan katanya Miskin Sehat lawan katanya Sakit Sedih lawan katanya Harusnya bahagia Ya, makanya kalau pertanyaannya sedih lawan katanya Nah Nah ini kan lawan kata sedih Tuh Dengerin dong Ini Aduh Berapa sedih Anda nih Ibaratnya ya Ngomongnya tuh ngelempar tanpa sasaran Tahu gak? Jadi gak Asal lempar, asal lempar Asal lempar Pak Bedu Baik Pak Bedu, sudah cukup? Oh gak mau cukup lah Oke baik Ya kita berisi banget Langsung kita lihat Sekarang saatnya kita menang Oh iya Tiga Tiga Hei Hei Tim Kalau saatnya kita menang Dilempar aja Silahkan BimEx Pak diwarang dong Pak Masa lempar semua Dibutuhkan setelah kegini sih Bukan masalah saatnya kita curang Pokok dilempar lagi Tapi saya gak tahu Tidak ada dikit Tidak sudah mencoba Tidak yakin Kok Anda gak yakin sama diri Anda sendiri Harus yakin dong Pak Bedu Anda berusaha Jangan menyerah Baiklah Tim X akan memilih Tiga Kita lihat nih tim X Apakah akan menjawab sendiri Apakah akan melepaskan Tiga Atau ini adalah Kita lihat Oh Geografi Susah banget Berapa soal ini Kita sebenarnya ingin menjawab sendiri Cukup buat apa Buat apa Susah banget Kayaknya saya tidak mampu menjawab sesuatu yang berkata Ya Allah Saya dulu jurusan IPA Soalnya Gedul apa Abang apa Sosial Sosial Geografi agak susah ya Kita kurang pengetahuan Baik dilempar ke tim O Kita masih memitikan Tapi kayak kita lempar aja Oke dilempar ke tim O Kaki mau gak ada orang nih kosong Eh tenang aja Kak Bedu harus yakin sama diri Kak Bedu Karena meskipun kita semua disini gak ada yakin Tapi harus ada satu orang yang yakin ZI Bisa ya Tunjukkan Kalau kita mampu Timpor menjawab dengan benar Untuk membuat team X gagal Gagal meraih kemenangan Game ini ya Huruf ketiga R ada 8 kotak huruf ketiga R Gampang sekali Salah satu keajaiban dunia Salah satu keajaiban dunia di Mesir Kalau tidak terjawab Salah satu keajaiban dunia yang ada di Mesir Ada Ada Gampang banget itu Apa-apa ulang pertanyaannya Salah satu keajaiban dunia di Mesir itu ada Tuh Kita harus baca intonasi Salah satu keajaiban dunia di Mesir ada Ada Salah satu keajaiban dunia di Mesir ada 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 Bener pak bukan kalimatannya ya Bukan Ini saya tanya Jawaban Kasih soalnya sekali lagi pak biar ya Anda gak tahu di Mesir itu ada keajaiban dunia Ada piramid ada ada sping saya tahu pak Sphinx kira-kira masuk gak Itu piramid Sphinx kayaknya masuk deh Sphinx Dimana sping masuknya Salah satu keajaiban dunia di Mesir ada Piramid Tiga Turisnya Ada berapa ya Ada berapa turisnya Berapa ya Ada berapa turisnya Berapa ya Ada Kita kunci jawabannya Turisnya berapa Jawaban raca Ada berapa turisnya pak Jangan Jangan dengeri Berapa ya Berapa ya Berapa ya Berapa ya Berapa ya Ada berapa turisnya Salah satu keajaiban dunia di Mesir ada berapa turisnya Berapa ya Gak cukup Gak cukup Berapa ya Ada berapa turisnya ya Kenapa Gak cukup Malah dari mana Jauh banget Cukup pak turis T-U-R-I-S-N-Y-A Berapanya di dalam dimana Kalau saya pakai berapa turisnya aja Anda jawab berapa turisnya Jawaban anda pak Ada pertanyaan pak Pertanyaan pak Salah satu keajaiban dunia di Mesir ada Turisnya Nah Kita kunci jawabnya Ada turisnya Jawaban memalukan Apakah betul Ada turisnya Eh itu geografi mengenai tumpat Pak Pak ini kan petang Pak ini geografi Geografi ini pak Bukan hanya turisnya ada berapa Siapa yang bilang Berapa Tanya berapa turisnya Eh 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 lu jangan tanang Jawaban lu Ngaco Saya gak jadi tukar kelompok deh pak Saya disini aja Eh pak pak begini pak Ini kan tadi Tumpah jantungnya Jograji Iya betul Kenapa tiba-tiba jawabannya pariwisata Itu jelas-jelas ada di geografi Karena tidak mungkin jadi keajaiban dunia Kalau tidak dikunjungi oleh banyak orang Betul Salah satu keajaiban dunia di Mesir Ada turisnya Tapi kan itu bukan pernyataan dalam geografi pak 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 Ada hubungannya Bapak begini ya Kenapa pertanyaan bapak Harus salah satu keajaiban dunia Kalau ada turisnya Ular kepala dua di Malang juga ada turisnya pak Tuh pak Saya tanya Ular kepala dua dimana Di Malang Nah ketika anda menunjukkan tempat Itu secara geografis Bisa dipertanggungjawabkan Turisnya apa Harusnya sama turisnya Nah dimana tadi tempatnya Di Malang Di Malang Di Malang itu tempat Kok saya tambah bingung Baik Kita akan lihat Posisi saat ini Semakin seru Wow Wow Silahkan timu Pansinya kita pilih Dua Kita lihat Dua Tata kodinya Oke kami lempar Tata buka Kita lempar Pertanyaannya kecil pak Saya lempar Oke baik Berarti tip X yang harus menjawab Dan ini adalah soal mengenai Tata boga Kita lihat Lima huruf aja Dan huruf keempat adalah huruf U Sederhana Sederhana tuh Rasanya Ada yang mencinta kopi disini penikmat kopi Harusnya tau Sebelum diminum Kopi biasanya di Seduh Seduh Tapi bukan Emang lo nangis seduh Sedih 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 Ini dia Disuruh Eh disuruh ya Disuruh Pak menangu keteraman Pak Kita masih miliki Iya Baik Kita beri kesempatan pada tim A Karena tim X Silahkan tim X Sebelum diminum Kopi biasanya di Sebelum diminum Kopi biasanya di Mulut Emang biasanya di mata Oh iya Di mulut Masa iya Masa iya minum Kopi di Teringa Enggak Kan ada yang dituang dipilih kecil Terus di taruh dimana Di mana Di beja Di Maska rambut Di mulut Kita kunci jawabannya Apakah benar Sebelum diminum kopi Biasanya di Mulut Setelah yang satu Selama ini Saya harus Memutar otak Yang akan bekerja keras Untuk menjawab Setiap protes Dari peserta Sekarang saya tinggal Menikmati Sajian seperti Oh I love this quiz Mike Bye bye Terima kasih.